Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kita ketemu lagi di video materi untuk mata kuliah rekayasa infrastruktur teknologi informasi nah video ini saya khususkan untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang sedang mengambil mata kuliah rekayasa infratei ini supaya teman-teman bisa belajar di rumah untuk materi yang pertama ini saya akan membahas tentang review dari mata kuliah mata kuliah dasar yaitu infrastruktur teknologi informasi karena mata kuliah ini mata kuliah rekayasa ini teman-teman harus sudah paham apa yang sudah dipelajari di mata kuliah infrastruktur teknologi informasi di semester 1 nah sekarang saya akan mereview sedikit apa itu infrastruktur TI nah bagi teman-teman yang sudah ingat atau yang sudah paham boleh nanti skip langsung ke video materi yang kedua tapi kalau bagi teman-teman yang pengen mengulangi penjelasan atau konsep yang kita pelajari di semester awal nah teman-teman boleh ikuti video ini nah kalau kita lihat definisi dari infrastruktur TI itu adalah merupakan rangkaian dari keseluruhan layanan perusahaan yang dipersiapkan oleh manajemen nah kalau kita bicara infrastruktur TI teman-teman mikirnya jangan hanya jaringan saja jangan hanya perangkat lunak saja jangan hanya dari sisi server atau OSnya saja tapi semuanya itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh nah rangkaian keseluruhan inilah yang sering kita sebut dengan infrastruktur TI jadi jangan aneh kalau kita belajar infrastruktur TI di dalamnya teman-teman akan ketemu dengan manusia atau people terus teman-teman juga akan ketemu sama server atau juga nanti akan ketemu dengan jaringan ya jadi akan banyak aspeknya aspek-aspek ini atau kalau saya nyebutnya sih namanya komponen ya jadi komponen-komponen ini atau komponen-komponen yang membangun infrastruktur TI ini ada tujuh komponen yang perlu teman-teman pahami tujuh komponen inilah yang akan menjadi dasar atau fondasi sebuah infrastruktur TI itu bisa terbangun atau diterapkan komponen yang pertama adalah komputer hardware terus yang kedua adalah OS atau operating system terus yang ketiga ada software terutama enterprise software ya terus yang keempat ada jaringan yang kelima itu ada sistem integrator terus yang keenam ada data storage atau data management dan yang ketujuh ada internet platform ya jadi teman-teman harus paham ini ya komputer atau hardware terus ada software ada OS ada jaringan ada sistem integrator ada storage dan juga ada internet nah jika ketujuh komponen ini bisa diterapkan atau bisa dibuat maka jadilah yang namanya ekosistem dari infrastruktur IT nah kemudian layanan yang dapat diberikan perusahaan kepada pelanggan pemasok dan karyawannya merupakan fungsi langsung dari infrastruktur IT jadi yang perlu teman-teman pahami juga disini adalah infrastruktur IT ini sebenarnya hanya sebagai support atau pendukung apa yang didukung yaitu strategi atau proses bisnis dari sebuah perusahaan jadi infrastruktur ini bukan core dari perusahaannya kalau kita bicara organisasi atau perusahaan pasti ada strategi bisnis dari mereka sendiri kan nah tetapi untuk mendukung atau mensupport jalannya strategi bisnis yang sudah didefinisikan oleh para manajerial maka peran dari infrastruktur IT disini baru kelihatan misalkan ada perusahaan yang saat ini menggunakan sistem jual belinya itu menggunakan offline atau toko offline atau toko fisik ya jadi dia punya toko sendiri terus semua produknya itu dijual di toko tersebut nah strategi bisnis awalnya seperti itu tetapi ketika sebuah perusahaan merubah strategi bisnisnya oke sekarang kita jualannya jangan offline terus deh jangan secara fisik deh coba kita kembangkan pemasaran atau jual beli ini secara online nah ketika strategi bisnisnya berubah disitulah muncul yang namanya infrastruktur IT untuk mendukung strategi bisnis tersebut kita bisa mengadakan aplikasi penjualan kita bisa mengadakan server untuk menyimpan data misalkan kita bisa mengkonfigurasi jaringannya supaya semua perangkat komputer di toko tersebut terhubung ke internet dan lain-lain nah ketika strategi bisnis tadi itu sudah berjalan maka disitulah letak atau terlihatnya kekuatan dari infrastruktur IT nah kemudian gambar di depan ini merupakan hubungan antara bisnis strategi IT strategi dan information technology atau IT dengan layanan-layanan yang diberikan atau disediakan oleh sebuah perusahaan baik layanan kepada customer layanan kepada supplier atau pemasok sampai dengan layanan kepada perusahaan atau karyawan itu sendiri apalagi zaman sekarang kan zaman sekarang sudah bicara transformasi digital semua usaha semua bidang industri itu sudah mulai beralih ke digitalisasi semua mau gak mau infrastruktur IT dan layanan dari infrastruktur IT ini perlu diterapkan di perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang ingin proses bisnisnya atau bisnis strateginya itu mendukung dari transformasi digital kita tahu bahwa yang namanya bisnis strategi IT strategi ujung-ujungnya adalah bicaranya layanan bagaimana cara kita memberi layanan ke pelanggan ke karyawan atau ke supplier atau ke vendor yang lainnya saya kasih sebuah gambaran topologi jaringan di depan berikut dengan penjelasan dari masing-masing komponennya tugas teman-teman adalah gampang sebenarnya silakan teman-teman ceritakan menurut dari hasil penglihatan dan pemahaman teman-teman dari infrastruktur IT yang sudah dijelaskan gunakan bahasa teman-teman sendiri nanti hasil cerita dari teman-teman itu ditulis di dalam dokumen kemudian dokumennya dikirimkan melalui e-learning atau LMS nanti di pertemuan sinkron mendatang akan saya bahas untuk gambar atau topologi di depan ini selamat belajar buat teman-teman semuanya kita ketemu lagi di video materi berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih